Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Nuzul Tikri Iya terima kasih Semoga Pak Ustadz dan Imam Nawawi Keluarga, guru-guru Orang terdekat Serta kaum muslimin diberkahi oleh Allah Amin Dan Rp. Alamin Semoga penanya juga demikian Dan kita semua Semoga kita diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala Saya mau nanya tentang Hal yang selalu Pak Ustadz katakan Yaitu jujur kepada Allah Itu saya belum paham definisinya Pak Ustadz Mohon penjelasan, terima kasih Hadirin yang Allah muliakan Jujur kepada Allah SWT Itu adalah bahasa Allah dalam Al-Quran Dan bahasa Nabi dalam hadis Nabi SAW Coba kita buka misalnya surat Muhammad ayat 21 Allah berfirman Fa'idha azamal amru falaw Sadaqullaha Lakana khairallahum Dan ketika suasana genting Lalu mereka jujur kepada Allah Maka itu yang terbaik buat mereka Jujur kepada Allah Jujur itu apa sih jamaah? Jujur artinya Apa yang kita ucapkan Dan kenyataan Dan kenyataan sama Contoh Kita solatkan Pernanya solat gak? Solat Pada saat solat Kita pasti akan meminta Dan bermunajat kepada Allah Al-Fatihah kan munajat ya Masih ingat pembahasan Tentang Al-Fatihah Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Apa kata Allah? Hamidani Abdi Hambaku baru saja memuji Hambaku baru saja memuji Al-Rahman Ar-Rahim Athna Aliyya Abdi Hambaku baru saja memuji Hambaku baru saja memuji Hambaku baru saja memuji Iyakan Abdu Iyakan Astain Kata Allah kita bagi dua nih Satu buat aku Yang satu buat hambaku Nah pertanyaan Kita Pertanyaan kita adalah Ketika kita mengucap Iyakan Abdu Iyakan Astain Itu kan statement Itu kan ucapan Hanya kepada Allah kami beribadah Dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan Nah Ketika di luar solat Seperti itu gak sikap kita Dan kenyataan dalam hidup kita Bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Dan kita hanya minta pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat kita membaca Iyakan Ih dinasiratul musya kami Allah tunjukinlah kami jalan yang lurus Setelah selesai solat Sikap kita Gerap langkah kita Lisan kita Itu menunjukkan orang yang mencari jalan yang lurus Atau justru orang yang mencari jalan menuju neraka Itu jujur sama Allah Itu jujur sama Allah Misalnya kita berbicara Rabbana atina fi dunia hasana Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia Wa fil akhirati hasana Kebaikan di akhirat surga Wa kina azabanna Dan jauhkanlah kami dari sisa api neraka Nah ketika kita minta surga Bener gak sikap kita Ucapan kita Pemilihan kata Objek pembicaraan Cara kita mencari Rizki dan seterusnya Bener-bener Menunjukkan profil Orang yang minta surga Atau justru kita terlihat Seperti orang yang pengen masuk neraka Jadi apa yang kita ucapkan Dan apa yang terjadi Yang kita lakukan Dan kenyataan Itu sesuai apa tidak Makanya setiap orang yang jujur kepada Allah Pasti jujur kepada makhluk Pasti jujur kepada manusia Dan belum tentu sebaliknya Orang yang jujur kepada manusia Belum tentu jujur kepada Allah Betul banyak orang yang jujur Kalau bicara dan berbisnis Tapi gak sholat Tapi gak beriman Tapi kalau orang jujur sama Allah Pasti dia jujur sama manusia Karena salah satunya Allah minta dia jujur sama manusia Jadi ini Comprehensive Ini paket full Full package Kalau kita jujur kepada Allah Pasti kita akan jujur sama semuanya Tapi belum tentu sebaliknya Makanya Isunya bukan hanya jujur sama orang tua Jujur sama istri Jujur sama suami Karena kalau kita hanya mengarahkan Orang jujur kepada istri Bisa jadi dia bohong sama orang tuanya Dan itu banyak terjadi Banyak orang jujur sama Dia gak bisa bohong sama istrinya Tapi sama ayahnya dibohongin Ibunya dibohongin Tapi istrinya enggak Atau sebaliknya Sama orang tuanya dia gak pernah bisa berbohong Tapi istrinya dibohongin Suaminya dibohongin Tapi kalau kita jujur sama Allah Ya Allah saya ingin jadi orang baik Ya Allah saya ingin Saya ingin jadi orang bertakwa Allah ma'ati nafsi taqwa Ya Allah berikanlah ketakwaan di dalam diriku Dalam jiwaku Maka orang yang bertakwa harus jujur Maka kita akan jujur kepada semuanya Allah ta'ala alam Jadi jujur kepada Allah Iya jujur kepada Allah Yang kita langsung Kita berinteraksi dengan Allah Itu lebih dalam Daripada sebatas jujur kepada Makhluk dan manusia Allah ta'ala Haa 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 Terima kasih telah menonton